Jemaah hajinya itu hanya 45% dari 100% yang seharusnya kita dapatkan. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan jika ibadah haji tahun ini kembali dibuka. Kerajaan Arab Saudi mengizinkan 1 juta jemaah haji, baik jemaah asing maupun domestik. Kabar ini pun tentu disambut meriah oleh umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji yang sebelumnya ditunda. Termasuk dengan sejumlah artis tanda air berikut ini. Pada awal Juli mendatang, mereka akan mempersiapkan diri untuk menunaikan rukun Islam kelima. Bahkan deretan artis ini diundang secara khusus oleh kerajaan Arab Saudi. Hmm, lantas siapa saja kah mereka? Berikut ini 7 artis Indonesia naik haji karena dapat undangan Raja Arab Saudi. Ridwan Kamil Ridwan Kamil atau yang lebih akrab di sapa Kang Emil ini juga akan berangkat haji pada awal Juli nanti. Saat sendiri, Kang Emil akan berangkat dengan sang istri Atalia Prarathya dan putri keduanya yaitu Kamilia Laetitia Azharer. Saat melaksanakan ibadah haji, Ridwan Kamil akan menjadi Amirul Hajj atau pemimpin haji bagi 17 ribu jamaah haji asal Jawa Barat. Amirul Hajj sendiri merupakan ketentuan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi untuk setiap negara yang mengirimkan jamaah haji. Pada awalnya, Ridwan Kamil akan berangkat ibadah haji menggunakan biaya kedinasan. Namun karena diundang secara khusus oleh kerajaan Arab Saudi, sehingga anggaran kedinasan yang sudah disiapkan akan diserahkan kepada pendamping haji. Selain itu, Kang Emil juga mengatakan akan menghajikan sang putra sulung, almarhum Emeril Ken Momtaz yang meninggal pada 26 Mei 2022 lalu di Bern, Swiss. Ibu Atalia juga mengatakan jika semua nikmat yang diterimanya ini merupakan amal jariah yang dibangun oleh Eril saat semasa hidup. Masya Allah! Pria yang baru saja menikah dengan Sabrina Hairun Nisa pada 6 Juni 2022 ini sudah menjadi muhalaf sejak 21 Juni 2019. Dan jika dihitung, tahun ini merupakan tahun ketiga Deddy Cobuser menjadi seorang muhalaf. Dan pada tahun ini, Deddy Cobuser juga akan berangkat melaksanakan ibadah haji melalui undangan pemerintah Arab Saudi. Kabar ini berhempuh susah disampaikan oleh guru spiritual Deddy Cobuser, Gus Miftah. Gus Miftah mengatakan jika ia diminta oleh pihak Arab Saudi untuk mengajak enam orang selebritis tanda air untuk menunaikan ibadah haji. Dan salah satunya adalah Deddy Cobuser. Ayah dua orang anak ini pun menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Risky Bilar dan Lesti Kejora Pasangan Risky Bilar dan Lesti Kejora ini juga menjadi salah satu selebriti yang mendapat undangan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi melalui Gus Miftah. Gus Miftah akan mengajak rekan sesama artis yang memiliki banyak followers. Dan pasangan muda ini menjadi salah satu yang sudah pasti akan berangkat. Kabar ini juga sudah dibenarkan oleh Risky Bilar. Ia mengatakan jika tahun ini akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ia juga merasa bersyukur karena mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Namun pada awalnya, ayah satu orang anak ini mengaku ingin melaksanakan umroh terlebih dahulu. Tapi yang namanya rejeki, nggak ada yang tahu. Rupanya tahun ini merupakan kesempatannya untuk ibadah haji terlebih dahulu. Dude Herlino Dude Herlino adalah seorang aktor yang memulai karirnya sebagai seorang figuren. Suami Alisa Subandonu ini juga pernah menunaikan ibadah haji pada tahun 2019 lalu secara khusus dari undangan pemerintah Arab Saudi. Awalnya, Dude Herlino ditelepon oleh kedutaan Arab Saudi yang berada di Jakarta. Menjawab pertanyaan tersebut, Dude Herlino mengatakan jika ia belum berhaji. Lantas, Dude Herlino pun diundang oleh pemerintah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu, Dude Herlino juga akan diberangkatkan 3 atau 4 hari setelah ia menerima tawaran tersebut. Dude Herlino lalu meminta waktu selama satu jam untuk mendiskusikan hal tersebut dengan sang istri. Usai berdiskusi, Dude Herlino pun bersedia untuk berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Selama perjalanan hajinya, Dude Herlino dibimbing oleh pihak kerajaan Arab Saudi dan diberikan akomodasi yang mumpuni. Tokuizno Jauh sebelum Dude Herlino berangkat haji, suami Shiren Sungkar ini sudah terlebih dahulu menunaikan ibadah haji pada tahun 2015. Tokuizno mendapat undangan dari Raja Salman untuk melaksanakan ibadah haji. Mendapatkan hal tersebut, tentu Tokuizno merasa sangat bersyukur sebab ia dapat menunaikan ibadah haji tanpa menunggu keberangkatan bahkan tak mengeluarkan biaya sepeserpun. Ia juga mendapat penginapan dengan lokasi yang strategis saat di Mekah. Tak sendiri, Tokuizno saat itu bersama 59 orang lainnya yang juga merupakan tamu khusus Raja Salman. Dikutip dari antaranyus.com, pemerintah Arab Saudi memang memiliki sebuah program khusus dengan memberikan undangan kepada warga Indonesia dari berbagai kalangan. Cesar Pemilik nama lengkap Cesar Putra Aditya ini mulai dikenal luas saat ia mengikuti program acara kuis You Keep Smile pada tahun 2015 silam. Bersama Tokuizno pada 2016 silam, Cesar juga berangkat menunaikan ibadah haji secara khusus melalui undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Suatu hari, pria berusia 32 tahun ini mendapat sebuah telpon yang rupanya merupakan undangan yang istimewa untuknya melaksanakan ibadah haji. Cesar pun tahan tentinya bersyukur saat mendapatkan kesempatan tersebut. Setiba di Mekah, Cesar pun berdoa dengan husyuk di hadapan Ka'bah. Ia bahkan meneteskan air mata saat berkeluh kesak kepada sang pencipta Allah SWT. Emang rejeki gak kemana ya? Bella Safira Bella Safira Veronica Siman Jontak merupakan seorang model sekaligus penyanyi yang mengawali karirnya sebagai finalis pemilihan Gadis Sampul tahun 1988. Wanita keturunan Batak ini juga pernah menunaikan ibadah haji melalui undangan dari pemerintah Arab Saudi, yaitu Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, yang merupakan Raja Arab ke-6. Tersendiri Bella Safira kala itu menunaikan ibadah haji bersama sang suami, Agus Surya Bhakti pada Oktober 2013 silam. Saat itu pula keduanya baru saja menikah pada 30 Agustus 2013. Bahkan pada 26 Juli 2016, Bella Safira juga baru resmi menjadi mualaf. Bella Safira saat itu mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dengan begitu, hal tersebut membuat Bella Safira bersyukur. Terlebih saat itu, ia baru saja menjadi seorang mualaf. Meski saat itu, ia juga masih belajar mengenal agama Islam, namun Bella Safira menerima undangan haji tersebut dengan senang hati dan bersyukur. Bella Safira dan sang suami melaksanakan ibadah haji selama 12 hari lamanya. Maksudnya menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air, Bella Safira dan sang suami lalu menggelar pengajian di kediamannya. Pengajian tersebut ia gelar bersama keluarga besarnya untuk mengucapkan rasa syukur. So, itu dia deretan artis yang mendapat undangan haji dari pemerintah Arab Saudi. Semoga ibadah yang mereka laksanakan mendapat ridho dari Allah SWT dan senantiasa dilancarkan. Amin. Thank you, blood lovers!